Hai hari ini aku mau ngajak kalian ke waterboom yang ada di Matai Aceh Besar jadi perjalanan kemari itu lumayan jauh ya dari pusat kota dan aku juga nggak tahu kalau ternyata medan jalan untuk ke arah ini tuh terjal banget naik gunung 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 karena kita pilih water bomb yang tingkat atas gitu ya dan aku lihat juga untuk akses jalannya ada sebagian yang masih rusak bahkan rusak parah tuh nah jadi aku aduh kaget banget dah pokoknya kemari itu karena ini pengalaman pertama aku ke waterbomb ini hai 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 anda, pol skillscmarks, penjerman manfaat, pedaget lagi opom uq wa ilham kita rakseta jadi lumayan luas juga disini dan memang tempatnya agak jauh ya temen-temen tapi asyid banget Nggak pun jauh tapi terbayar puas Jadi kalau mau cari tokoh karya yang bagus aku ragu menisihkan tokoh itu Tapi nanti kita kasih tahu kita kasih rupanya di mana jelas ini merubakan Ayo Jadi ini tempatnya itu bertingkat sampai ke atas sana Dan bisa ketik depan yang tinggi juga di sana Jadi mau Tempatnya itu lumayan tinggi sih Jadi kalau yang adrenalin untuk yang lebih tinggi lagi Pada yang lebih tinggi lagi Jadi silangkatnya naik ke Magenaka Terima kasih telah menonton! Aku itu nggak tahu ya kenapa memang tempat-tempat yang aku lihat sebagai tempat Oje wisata Itu malah orang-orangnya itu justru Sholatnya itu lebih sedih yang sholatnya Selesaik Oh ada adrenalin Nah Nah Jadi aku tuh sering banget ya Karena aku tuh sering Mendatangi tempat-tempat Yang Pemandian ya Tempat untuk anak-anak mandi Aku sering banget ngelihat bahwa Para orang tua ya Yang memang mereka menemani anak-anak mereka Aku nggak tahu ya Nggak hanya orang tua sih dan sebagian pengunjung-pengunjung yang lain gitu ya Itu Jarang banget yang aku Lihat mereka tuh sholat setelah waktu ya Aku nggak tahu juga sih Persisnya Apakah memang karena Mereka juga tamu disini Sehingga mungkin mereka banyak yang menjama atau mengkasur sholatnya Atau memang mereka udah Apa Berpikir Wah nanti deh kalau pulang ke rumah gitu ya Sholat di rumah aja gitu Nah padahal mereka itu udah Udah menghabiskan waktu itu hampir seharian penuh disini Gitu Jadi ya Ya inilah realitanya ya Gimana-mana sih aku lihat ya Terkecuali di Di tempat ini juga Aku melihat begitu Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman ya Bahwa Dimanapun kita Akan melakukan perjalanan Kemudian juga kita membawa anak-anak untuk kemandian Jangan lupa untuk Menjaga jam sholat Ya karena emang Sholat itu kan adalah Kewajiban pribadi ya Yang tidak bisa digantikan gitu Nah jadi ini kadang yang Apa ya kadang kurang dijaga ya Oleh para pengunjung gitu Nah ini mungkin himbawan untuk pengunjung Himbawan untuk pengunjung Kalau kemudian ingin Jangan lupa dengan jam sholat gitu Jadi Orang tuh gak keramaian Di tempat ramai-ramai itu ya Mereka gak kasihkan main gitu Tapi juga sholat gitu ya Gitu sih Alhamdulillah kita udah Kelar Bersiap mandi-mandi Sekarang kita mau bergeret dulu Aduh ya Dan di bawah Bagian samping Alhamdulillah hari ini Enak Iya enggak Gak mungkin lah ya Jadi Alhamdulillah Semoga Kita bisa berlanjut terus Liburannya Bareng-bareng terus Insya Allah ya Terima kasih ya teman-teman Semuanya yang udah ngikutin Dari awal Sampai akhir Semoga cerita-cerita kita Berikan inspirasi Untuk kamu semua Terima kasih Dilepas Dilepas Biar dia gak dikurung Kenapa gak? Zalah Jalan keluar Kalau saya keluar atau keluar? Keluar Saya bisa jalan keluar Masih Masuk Bisa dong Alhamdulillah Kita sudah Selesai Makasih sama Sahabat-sahabat yang udah Nonton kita dari awal Sampai akhir Semoga kamu juga bisa Kesini ya Udah dulu Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!